Ini cara Jokowi perbanyak calon presiden di Indonesia Ditulis oleh Nina Nur di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Presiden Jokowi bukan keturunan bangsawan ataupun raja Juga bukan keturunan orang kaya ataupun dinasti politik Bisnis mebel yang dimiliki Jokowi berasal dari sebuah perjuangan Dari nol, pernah jatuh dan bangun lagi dari sebuah kerugian besar Jokowi merupakan sebuah contoh orang biasa yang masa kecilnya hidup miskin Namun akhirnya bisa menjadi orang nomor satu di Indonesia sampai dua periode jabatan Jokowi merupakan simbol perjuangan hidup dari dasar hingga mencapai puncak Dengan kerja keras tanpa henti Kesederhanaan beliau dan hobi belusukannya menjadi bukti bahwa walaupun sudah mencapai posisi puncak Jokowi tetap membumi Presiden Jokowi selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat Terutama mendorong rakyat untuk bekerja dan berusaha Jika sudah punya usaha sendiri dan kekurangan modal Presiden Jokowi sudah menciptakan beberapa program untuk memberikan modal skala kecil hingga menengah Misalnya Bank Wakaf Mikro, Kredit Usaha Rakyat atau KUR Dan Megar, Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera Dari PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Persero Nah, lewat Megar inilah Presiden Jokowi memperbanyak calon-calon Presiden RI di masa depan Maksudnya, gimana ya? Kita kenalan dulu dengan program Megar Megar hanya ditujukan kepada ibu rumah tangga produktif namun tergolong pera sejahtera Sasaran program Megar itu wanita produktif yang hidup di bawah garis kemiskinan Misalnya istri-istri nelayan, itu kami berikan bantuan dengan plafon 2 juta rupiah hingga 5 juta ke setiap nasabah Ujar Parman Nataatmaja, Direktur Utama PT PNM pada tahun 2016 kepada Tempo.co PNM mensurvei setiap keluarga yang akan diberikan bantuan modal Untuk dididik dan berikan modal agar mereka dapat tumbuh menciptakan usaha secara mandiri Dalam pemberian bantuan itu, nasabah akan dibentuk kelompok dengan anggota sebanyak 30 orang Dengan asumsi, apabila survei menyetujui mereka untuk mendapat bantuan Akan mendapat sekitar 60 juta rupiah untuk dikelola Dan apabila gagal, maka mereka harus menanggung bersama Tidak ada jaminan dan pembayaran secara mingguan dengan menggunakan sistem tanggung renteng Kata Parman Makanya klien kami pilih-pilih Untuk Megar, nasabah wanita dibekali teknik indoktrinasi usaha Sasaran kami yang pendapatannya di bawah 2 USD per hari Hingga September 2019, lewat program Megar PNM berhasil menyalurkan pendanaan sebesar 12,9 triliun rupiah Mencakup 5,34 juta orang nasabah Dan untuk kualitas kredit bermasalah Tetap terjaga dengan NPL atau Non-Performing Loan Tercatat 1,57 persen saja Presiden Jokowi beberapa kali melakukan tetap muka Dengan para penerima modal lewat program Megar Yang terakhir adalah pada hari Jumat lalu 29 November di Kabupaten Subang, Jawa Barat Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi banyak menyampaikan pesan kepada para ibu nasabah Megar Dalam soal menjaga dan memanfaatkan sebaik-baiknya uang modal yang mereka terima Kalau dapat pinjaman 4 juta rupiah, gunakan seluruhnya untuk modal kerja Gunakan semuanya untuk modal usaha Jangan sampai, waduh ini ada baju bagus, hanya 200 ribu Beli? Nah ini mulai, kata Presiden Nah hati-hati yang dibelikan motor nggak apa-apa Tapi itu motor untuk bekerja Muter tadi untuk dagang, boleh Tapi kalau motor untuk gagah-gagahan, nggak boleh Hati-hati jangan sampai dapat pinjaman dipakai untuk uang muka beli motor Nyicil ke Mekar? Nggak bisa Nyicil ke dealer? Nggak bisa Semuanya ditarik Ucapnya Presiden juga mengimbau para nasabah yang sebagian besar ibu-ibu ini Untuk membiasakan diri menabuk jika masih ada uang sisa setelah membayar cicilan Kalau anak-anak mulai sekolah, bisa sedikit dipakai untuk sekolah anak Ungkapnya Jadi insya Allah, nanti yang hadir di sini, bisa saja nanti kalau ibunya disiplin dia bisa jadi menteri atau jadi presiden Ini juga harus punya mimpi dan cita-cita besar Jadi jangan sampai anak-anak kita ada yang tidak bersekolah Usaha ini adalah untuk anak-anak kita Tegas Presiden Jokowi Begitulah cara Presiden Jokowi memupuk benih-benih calon menteri dan calon presiden untuk masa depan Indonesia Mereka tidak mesti berasal dari keturunan bangsawan atau raja Atau keturunan orang kaya atau dinasti politik Mereka bisa saja berasal dari ibu-ibu nasabah program pinjaman modal buat usaha kecil Bisa jadi berasal dari seorang ibu penjual nasi uduk dan gorengan Atau penjual bakso Atau siapa saja yang punya tekad yang besar dan mulia Yang selalu bekerja keras, yang tidak pernah lelah berusaha Anak-anak siapapun akan bisa jadi orang nomor satu di Indonesia Demikian Kura-Kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Samara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Halo semuanya, namaku Samara Sekarang kamu bisa dengerin Jurnal Radio di Penyu FM mulai Oktober nanti loh Dan aku bakal selalu update podcast Jurnal Radio ko di Penyu FM Jadi langsung aja download Penyu FM di Google Play Store kamu Jadi stay tune terus ya di Penyu FM untuk tahu podcast-podcast terbaru Jurnal Radio Dan aku bakal ada kejutan juga kalau kamu pantengin terus podcast Jurnal Radio ko di Penyu FM See you Terima kasih telah menonton!